Kakek Laodem Muhammad Sidiq masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2012. Ia memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam program studi bahasa dan sastra Indonesia. Kala itu usia kakek Laodem sudah berusia 78 tahun. Ia tinggal di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Selama 7 tahun, ia menempuh kuliah bersama dengan mahasiswi lain yang berusia terpaut jauh darinya. Bahkan salah satu dosen yang mengajarnya adalah muridnya saat masih SMP. Setelah 7 tahun kuliah, Kakek Laodem menyelesaikan skripsinya yang berjudul Mengkaji Sastra Indonesia dalam puisi Woli Yobuton. Kakek Laodem berhasil menyelesaikan kuliah program strata 1 dengan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,5. Pada saat wisuda, Kakek Laodem berusia 85 tahun dan telah memiliki 15 cucu serta 3 cicit. Kakek Laodem adalah seorang guru. Dia sempat menyelesaikan kuliah D3. Salah satu dosennya saat kuliah adalah muridnya saat SMP. Ia kemudian pensiun lalu melanjutkan kuliah pada usia 78 tahun. Setelah menyelesaikan kuliah, Kakek Laodem kembali ke aktivitasnya yakni berjualan pulsa dan perlengkapan ponsel di rumahnya. Sementara itu, Putri kedua Laodewa Oderonawati mengaku sangat bangga karena ayahnya berhasil menyelesaikan kuliahnya dan wisuda pada usia 85 tahun. Keberhasilan ayahnya menjadi Sarjana E1 pada usia senja menjadi motivasi bagi dirinya dan keluarga untuk terus melanjutkan pendidikan.